Intro 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 Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 3, subtema 4, pembelajaran 2 Materi ini ada di halaman 123 sampai dengan 127 Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini Ibu membahas materi pembelajaran 2 anak-anak, ayo mengamati Kalau kita amati pada gambar disini Anak-anak sedang bermain bola Ada kelompok anak perempuan dan juga ada kelompok anak laki-laki Ibu bacakan dulu teksnya ini Hari ini semua anak bergembira Mereka diajak pak guru bermain bola Pak guru membagi siswa menjadi 2 kelompok Kelompok putra dan kelompok putri Setiap kelompok memiliki jumlah anggota sama Masing-masing kelompok berlomba bermain Menendang, menangkap, dan melempar bola Mereka harus bekerjasama dalam kelompoknya Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan Gerakan pemanasan dilakukan dari kepala sampai kaki Terlalu anak-anak ketahui bahwa tujuan melakukan pemanasan Tujuan melakukan pemanasan sebelum bermain adalah untuk menghindari cedera saat bermain Kalau kita amati di sini anak-anak pada gambar Ada anak yang bertugas untuk menendang bola Ada juga yang bertugas untuk menangkap bola Ayo beraktifitas Lakukan permainan itu dibimbing oleh gurumu Ibu lanjut ke materi ayu berlatih anak-anak Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama Lalu anak-anak ketahui kalau ada kata yang memiliki arti sama Itu disebut dengan sinonim Disebut dengan sinonim Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat Soal nomor satu Menolong Kata menolong itu sama arti Kita pilih di sini ada memilih, meminjam, membantu Sama arti dengan kata membantu Kita centang Berarti sinonim kata menolong adalah membantu Lanjut ke soal kedua Ada kata kelompok Sinonimnya tim, teman, atau saudara Jelas sinonim kata kelompok adalah tim Kita centang di sini anak-anak Lanjut ke soal ketiga Gembira sinonimnya tertawa, senang, luar biasa Yang tepat adalah sinonim kata gembira adalah senang Kita centang di sini Lanjut Putra Kata putra di sini soal nomor empat Ini sinonimnya ada putri, anak laki-laki, anak kandung Bilang jawaban yang tepat adalah anak laki-laki Jadi putra adalah sinonim dari anak laki-laki Selanjutnya di sini soal nomor lima kompak Sinonim kata kompak ada bahagia, sedih, rukun Sinonim kata kompak adalah rukun Disini kita centang anak-anak Bisa ini Ibu lanjut ke materi ayu berdiskusi anak-anak Diskusikan tentang isi teks dan pengamatan gambar pada awal pembelajaran Tadi sudah kita simak isi teksnya dan juga gambarnya sudah kita amati Apa penyebab suatu kelompok dapat menang? Tuliskan hasil diskusi kalian Ini ibu memberi satu contoh kesimpulan dari teks yang kita baca tadi dan gambar yang kita amati anak-anak Suatu kelompok dapat menang dalam pertandingan Karena tiap anggota kelompok saling bekerjasama, kompak, dan menyelesaikan permainan dengan cepat Dalam permainan itu, pak guru membagi siswa menjadi kelompok Beberapa kelompok putra dan kelompok putri Disini materi ayu berlatih anak-anak Tuliskan nama anggota kelompok putra dan putri Disini ibu hanya memberi contoh saja anak-anak Nanti kalau anak-anak membuat kelompok bisa disesuaikan dengan nama-nama anak di kelas anak-anak masing-masing Disini dalam kelas Siti, di kelas Siti tentu saja anak-anak ada Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo Kalau Meli jelas ini berjenis kelamin perempuan masuk kelompok putri Udin, laki-laki kelompok putra Beni, laki-laki kelompok putra Dayu, perempuan kelompok putri Lani, perempuan kelompok putri Siti, perempuan kelompok putri Edo, laki-laki kelompok putra Ini ibu memberi contohnya Untuk kelompok putra Kelompok satu, anggotanya ada Beni, Edo, Dharma, dan Tito Ini ada empat siswa Selanjutnya kelompok dua ada nama Yang kelompok putra ada Udin, Aldi, Rio, dan Satria Sama-sama setiap kelompok anggotanya empat siswa Selanjutnya kelompok putri Kelompok satu Disini ada Dayu, Siti, Aura, dan Tania Dan kelompok dua ada Lani, Meli, Amel, dan Caca Anggota tiap kelompok sama yaitu empat siswa Berdasarkan pembagian kelompok di atas Tuliskan teman kamu yang termasuk laki-laki dan perempuan Tentu anak-anak pasti bisa ini Yang kelompok laki-laki ada Beni, Edo, Dharma, Tito, Udin, Aldi, Rio, dan Satria Sedangkan untuk kelompok perempuan ada Dayu, Siti, Lani, Meli, Aura, Tania, Amel, dan Caca Terlalu ingatkan kembali Sikap kita saat bermain dengan teman yang berbeda jenis kelamin Adalah kita harus saling menghormati dan menjaga kesupanan Ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih